Artinya, karena dulu Pak Prabowo juga di tempat yang sama, menyampaikan hanya tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat. Tapi habis konstitusi dilanggar untuk kepentingan keluarga. Tadi juga Pak Prabowo sempat mengumul? Bukan, bukan seperti itu. Saya ngomong dulu ke perjalanan. Oleh karena itu, tadi pidato Pak Prabowo secara pidatonya bagus, tapi kita tunggu. Nanti ke depannya seperti apa. Tugas pertama, pastikan pilkada langsung harus berlangsung secara demokratis, tanpa inconvensi, tanpa cawe-cawe seperti yang dilakukan oleh Yoko Widodo. Itu yang pertama. Tadi saya senang tidak mengatakan. Nah, kemudian hal yang pertama yang harus dilakukan, tadi menyebut tentang perintah konstitusi. Pasal 33 Unadasat 45, itu mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, konsolidasi sumber daya alam dipastikan untuk kemakmuran rakyat kecil yang tadi dia sebut Wong Cilik itu. Bukan bumi, air, kekayaan alam jatuh ke tangan sekelintir orang atau sekelompok orang. Kedua, kemudian pastikan merawat demokrasi dengan baik, karena demokrasi yang baik menunjukkan peradaban sebuah bangsa. Kedua, pastikan menegakkan negara-negara. Karena apapun alasan, kalau keadilan terwujud, maka Indonesia tetap menjadi negara yang kuat. Yang keempat, hentikan jual negara. Pasir, sedot pasir jual ke Singapura itu adalah menjual kedaulatan negara. Dan itu harus dihentikan. Kemudian yang kelima, dalam rangka membangun Lumbung Padi Nasional, harus juga dikerjakan dengan menata tata ruang Indonesia yang baik. Karena Merauke, Merauke itu pembembatan hutan rakyat. Jumlah alat lebih banyak dari musyarakat adat yang tinggal di sini. Terima kasih telah menonton!